Dapat menghemat anggaran dan yakin meraup suara mayoritas tim kampanye nasional Prabowo-Gibran optimistis pemilu akan berlangsung satu putaran untuk dapat memenangkan calon nomor urut dua Prabowo-Gibran. Dukungan masyarakat yang terus mengalir ke paslon nomor urut dua Prabowo-Gibran, tim kampanye nasional semakin optimis dapat memenangkan pilpres hanya dengan satu putaran. Bukan tanpa alasan, tim kampanye nasional menilai bahwa Prabowo-Gibran dapat meraih suara di atas 50 persen, sehingga dapat menyisihkan dua kandidat lainnya. Teman-teman relawan dan TKN, TK di seluruh Indonesia bergerak. Jadi kalau hari ini sudah di atas 50 persen, ini berarti gerak bersama. Ini adalah denutnya di rakyat Indonesia yang mendaki Pak Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden pada tahun 2024-2009. Tidak hanya itu, TKN juga berpendapat dengan pilpres yang hanya satu putaran dapat menghemat anggaran hingga 27 triliun rupiah. Teresia Silalahi, Maesabismo, Jakarta.